Di mana Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real Juli 2021 di level 188,5 atau turun 5% secara bulanan. Sementara Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia memproyeksi pertumbuhan sektor retail sebesar 3% di kuartal 3 ini. Bank Indonesia melaporkan realisasi penjualan retail Indonesia yang tercermin dalam indeks penjualan real di Juli 2021 pada level 188,5 atau turun secara bulanan dibanding Juni 2021. Level ini juga masih minus 2,9% jika dibandingkan Juli 2020. Namun jika dibandingkan Juni 2021, indeks penjualan real masih lebih baik dibandingkan Juni 2021 yang mencatatkan kontraksi 12,8% secara bulanan. Sebagai catatan, penurunan kontraksi terjadi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di mana responden survei menyatakan permintaan ketiga kelompok barang konsumsi tersebut diperkirakan masih cukup baik karena didukung berbagai strategi seperti penjualan online di tengah pembatasan mobilitas. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO memproyeksi sektor real hanya akan tumbuh sebesar 2,5 hingga 3% pada kuartal 3 2021, di mana proyeksi tersebut turun dari kuartal 2 yang mencapai 5,49%. Ketua Umum APRINDO, Roy Nicholas Mandi, mengatakan angka proyeksi tersebut tak lepas dari bisnis retail yang saat ini terdampak oleh PPKM. Sementara itu, pasca rilis indeks penjualan real Juli 2021 pagi tadi, saham 4 emiten retail barang konsumsi harian kompak melemah pada akhir sesi 1 perdagangan hari ini. Keempat saham tersebut yakni Ramayana Lestari Santosa, Mitra Adir Kasa, Matahari Departemen Store, serta Hero Supermarket yang melemah antara 0,28% hingga 6,16%. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!